Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengaktifkan akun G Suite for Education Yang domainnya itu adalah SDN419.sch.id Yang biasanya Anak-anak memakai akun Domainnya belakang itu Gmail Ini sudah dibuatkan dari SDN Siwawangkerto Dengan domain tadi Pertama kita lakukan Adalah kita buka pengaturan Di hp kita Kita cari Akun dan Percandangan Mungkin Line hp Ada yang namanya Pengguna dan akun Yang jelas kita klik Disini kita klik akun Setelah itu Kita geser ke bawah Kita Tambahkan Akun Kita klik google Nanti kita akan diarahkan ke halaman login Nah ini Kita isi email Dengan Nama Username yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru Ini misalkan saya buat contoh Nama saya Dengan domain SDN419.sch.id Ini biasanya Kalau kita buat di Gmail biasa Itu namanya Ad Gmail Kalau ini Google Suite for Education Kita klik berikutnya Maka Kita akan memasukkan Sandi 1,2,3,4,5,6,7,8 Berikutnya Nah kita akan disuruh Memasukkan sandi lagi 1,2,3,4,5,6,7,8 Setelah itu Kita masukkan Huruf Sesuai dengan Kapca yang ada di atas Emo Apa ini Emois Pan Nah ini baru kelihatan Arch Ad Nes Oke berikutnya Nah disini Kita akan Disuruh memasukkan Nomor HP Nah misalkan ini nomor HP Kita klik berikutnya Kita klik Verifikasi Karena nomor tadi Itu sudah Saya pakai Saya perlu Nomor yang lain Verifikasi Setelah itu Nanti Akan ada Kode yang masuk Di HP kita Padahal juga Langsung terintegrasi Seperti ini Kita tinggal klik terima Setelah kita klik terima Nah ini ada selamat datang Nah ini akun yang Kita klik Saya setuju Mendapatkan info akun Oke Gmail kita Berarti sudah Aktif Nah ini sudah ada Ini Rudi Hartono SWK2 SDN Ini sudah aktif Nah nanti kita bisa Ngecek di email kita Untuk undangan di Google Classroom Setelah kita Mengaktifkan Akun kita Maka kita bisa Mengecek email Nanti akan ada Undangan Dari Guru kelas kita Kita cek Nah ini akan ada Undangan seperti ini Setelah itu Klik gabung Nah kita klik gabung Kita buka Ini Kita cari akun yang baru saja Kita aktifkan Kita klik gabung Oke sudah Kita sudah Aktif Akun kita sudah aktif Dan kita Sudah bergabung Dengan Google Classroom Yang berdomen SDN419 SGH Dot ID Nanti kita tunggu Tugas dari Bapak Ibu Wali kelas Masing-masing Bagaimana Kalau kita Sambil menunggu Tugas dari Bapak Ibu Guru Mungkin kita bisa Mengalihkan dengan Cara seperti ini Untuk mengetahui Gmail yang lama Google Classroom Yang lama Berarti Kita memilih Akun yang ada Di sebelah sini Kemarin kita Menggunakan Google Classroom Yang lama Itu menggunakan Gmail apa Mungkin kita Pindahkan dulu Itu Nanti kalau Misalkan kita Sudah diberi tugas Dengan Domain SDN419 Dot SGH Dot ID Baru Lantik kita Sehingga Mengaktifkannya Seperti ini Dan Bapak Ibu Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Untuk Pengaktifan Akun Dengan Domain SDN419 Dot SGH Dot Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SGH Terima kasih